Cara menghilangkan bau badan secara alami dan permanen Masalah bau badan tidak hanya membuat pusing si penderita, tetapi juga membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya merasa terganggu dan serba salah. Berikut adalah beberapa cara menghilangkan bau badan secara alami dan permanen. Yang pertama dengan menggunakan daun sirih. Cara pertama yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan bau badan secara alami yaitu dengan menggunakan daun sirih. Ada dua cara untuk menggunakan daun sirih untuk menghilangkan bau badan. Yang pertama yaitu dengan merebus 4-5 daun sirih dengan 2 gelas air, lalu tunggu hingga mendidih sehingga air pada rebusan tersebut menjadi 1 gelas. Tunggu hingga air rebusan menjadi dingin dan minum. Sedangkan cara kedua yaitu untuk mandi. Silahkan Anda rebus daun sirih sebanyak 30 lembar daun sirih, lalu Anda campurkan air rebusan tersebut ke dalam bak mandi Anda. Yang kedua adalah dengan daun kemangi. Cara berikutnya yaitu dengan menggunakan daun kemangi untuk menghilangkan bau badan. Cara menggunakannya yaitu dengan cara menjadikan daun kemangi ini menjadi lalapan. Jika Anda rutin mengkonsumsi daun kemangi, maka bau badan akan segera pergi dari tubuh Anda, dan Anda tidak khawatir lagi untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan mudah berkeringat. Cara yang berikutnya untuk menghilangkan bau badan secara alami yaitu dengan jeruk nipis. Selain dimanfaatkan untuk menghilangkan jerawat, jeruk nipis juga dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan bau badan, yaitu dengan cara menyediakan jeruk nipis secukupnya, lalu peras. Campurkan hasil perasaan jeruk nipis tersebut dengan kapur sirih, dan gosokkan pada bagian tubuh yang mengeluarkan bau seperti ketiak. Lakukan setiap hari secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Cara yang berikutnya untuk menghilangkan bau badan secara alami yaitu dengan jahe. Jahe juga dapat menghilangkan bau badan. Selain menghilangkan bau badan tidak sedap, jahe juga dapat menyembuhkan segala penyakit pada tubuh. Untuk menggunakan jahe sebagai penghilang bau badan yaitu dengan menghaluskan jahe yang sudah dibersihkan, lalu Anda oleskan pada bagian yang dirasa mengeluarkan bau tidak sedap seperti ketiak. Untuk mudahnya, Anda bisa minum udang jahe setiap hari untuk menghilangkan bau badan. Cara yang berikutnya yaitu dengan mentimun. Selain digunakan untuk bahan sayuran, mentimun juga dapat menghilangkan bau badan. Cara menggunakannya yaitu dengan mengupas buah mentimun terlebih dahulu, lalu gosok-gosokkan pada bagian tubuh yang mudah mengeluarkan bau tidak sedap. Lakukan cara ini setiap habis mandi. Itulah beberapa cara menghilangkan bau badan secara alami dan permanen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!